Saya ingin menanyakan buku yang Pak Urah, apa namanya tulis, judulnya itu, Manusia, Jejak Manusia, dan Negara Singap. Apa maksudnya itu? Coba jelaskan sedikit ke publik, karena ini kan, apa namanya, ingin tahu ya. Bukan dari buku, karena kita orang Bali kalau tidak ada buku, ini buku Pak Urah. Kita bisa membaca, bisa jadi sarjana, bisa jadi gubernur, bisa jadi bupati, karena ada buku kan? Betul. Ini bukan ya? Kemudian kita bicara banyak sekali raja-raja. Jangan dibuka semua Pak Urah, karena ini kan mesti harus saya akan tindak lanjutin nanti di wawancara berikutnya, karena saya mau mengupas intro daripada buku pertama Pak Urah, akan saya jadikan nanti rujukan, saya undang khusus ya. Pak Urah saya undang khusus untuk membahas buku-buku Pak Urah di studio kami, di Jarak Podcast. Selamat datang di Jarak Podcast. Pagi hari ini saya bertemu sama tokoh penulis buku, dan tidak tahu judulnya, karena saya dapat informasi dari saudara-saudara saya di Bali, bukunya hebat tentang histori. Om Swastiastu Pak Urah. Om Swastiastu Pak Urah. Apa kabar? Selalu baik. Saya nanti bertanya-tanya terkait dengan buku Pak Urah pertama ya. Ya. Sebelum saya cerita, nanti saya sapa dulu. Karena ini ditunggu-tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Semoga kita sehat semuanya. Maaf ya, saya tidak bisa menyapa semuanya. Tak hayu kita semua. Pak Urah, saya ingin menanyakan buku yang Pak Urah, apa namanya tulis? Judulnya itu, Manusia. Jejak Manusia. Jejak Manusia. Dan Negara Singa. Dan Negara Singa. Apa maksudnya itu? Coba jelaskan sedikit ke publik, karena ini kan apa namanya, ingin tahu ya. Iya. Gimana sih sejarahnya kamu bisa menulis itu? Apa yang dapat duplikasi dari mana? Atau dapat menulisnya? Atau dapat bisikan dari siapa? Coba jelasin sedikit Pak Urah. Agak panjang ya. Gimana cerita? Ini yang saya mungkin simpulkan sebagai sebuah literasi, sebuah perjalanan. Baik. Sejak 1994. 1994, ya berarti masih dijangkau lah 1994, saya sudah lahir. Ya, 1994. 1994. Jadi, sejarah itu sebenarnya, oleh banyak hal, seperti umpamanya, sejarah alam, integrasi, pengintegrasi, terus penundukan, apapun itu. Itu biasanya menjadi, apa, menjadi tidak bisa begitu saja ditapsir, tetapi sejarah pada dirinya itu membiarkan untuk banyak tafsir. Baik, baik. Yang memungkinkan fakta-fakta sejarah baru. Bukan dari buku, karena kita orang Bali kalau tidak ada buku, ini buku Pak Urah. Kita bisa membaca, bisa jadi sarjana, bisa jadi gubernur, bisa jadi bupati, karena ada buku kan? Betul. Ini bukan, ya? Ini sebenarnya kalau kita menulis, wajib mengikuti metode penulisan, seperti harus ada dasar inscription, rasasti, ornamen-ornamen, folklore, cerita rakyat. Itu metode, tetapi saya sempat membaca buku yang ditulis oleh Dr. Goris, yang sangat terkenal dan selalu dipakai rujukan oleh para penulis. Beliau sendiri dalam buku Bali Kuno, itu jelas menuliskan, banyaknya tempat-tempat dalam prastasti berbahan tembaga yang jumlahnya ratusan di Bali, itu saat ini tidak bisa ditemukan di mana tepatnya, di mana posisinya. Sehingga Dr. Goris berkesimpulan, orang Bali mestinya mencari sendiri sejarahnya. Pengantar bukunya siapa ini? Pengantar buku saya? Pengantar buku saya banyak. Jadi buku pertama yang jelas ada Pak Mangku Pastike. Oh, ya. Beliau sebenarnya yang memotivasi saya untuk menulis ya. Karena kalau orang itu, kan begini Pak, kalau tidak rajin menulis, kita sudah lupa usia lewat, tidak bisa lagi. Tidak seperti sekarang, semuanya digitalisasi. Kalau zaman dulu, kalau tidak ditulis, lupa Pak Murat. Tapi kita lupa, buku itu penting. Iya. Walaupun sekarang zaman digital, kita tetap disebut buku. E-book, ya. Sekarang, zaman sekarang sudah bisa bicara, Pak Murat. Karena untuk generasi kita ke depan, kaum milenial bisa tinggal klik keluar, Pak Murat, para marta. Apa yang Pak Murat tulis sudah bisa dilihat. Bisa, bisa didisiskan, bisa dikomersialkan. Teren, teren hari ini. Anak-anak milenial juga saya pikir belum. Belumnya gimana? Belum tertarik untuk membaca e-book ini. Begini, kalau orang sudah mau maju, kalau suka membaca, kalau mau maju, mau sukses, harus rajin membaca. Dokter untuk anak-anak, kan begitu ya. Kalau kita tidak membaca, dari mana kita tahu. Menangkap kesempatan itu, mesti harus yang pertama. Terus kita mencari informasi itu. Tangkap kesempatan itu. Itu katanya kunci bisnis. Kata Robert T. Kiyosaki, kan begitu. Betul, betul. Nah, begini, Pak Murat. Pak Murat ini, jangan dijelaskan buku yang kedua. Saya mau membahas buku yang pertama. Karena fenomena ini buku. Saya baru dengar, makanya saya cerita. Pak Murat lanjutin. Isiannya itu gimana? Berapa halaman itu? 151 halaman ya. Tapi saya lebih memilih untuk buku yang tidak tebal. Kemudian colorful. Buku yang pertama itu saya terbitkan dalam table book. Jadi pakai hardcover. Kemudian foto yang banyak. Jadi antara dua sisi. Foto menjelaskan narasi. Narasi dasarnya foto. Nah, kenapa kemudian tadi saya bilang metode. Di Bali penelurusan sejarah kita lupa. Venue-venue kenegaraan. Masa lalu. Seperti Pura. Pelabuhan. Event budang. Tempat pertemuan. Nama desa. Nama desa. Nama banja. Ya, semuanya. Itu adalah jejak. Jejak. Sejarah. Terus, terus. Nah, kemudian kenapa. Itu semua ada di dalam buku? Itu semua ada di dalam buku. Jejak manusia dan negara singa itu berbicara tentang sosok. Ini adalah figur yang dimuliakan, yang disucikan, dan distanakan di dalam Pura. Tapi tidak ada kaitannya dengan Prabu Siliwangi. Tidak ada ya? Karena beliau apa? Itu beda lagi. Beda cerita. Beda lagi. Saya sudah sempat kembali ke Bandung untuk menjelaskan posisi Prabu Siliwangi terkait Dengan Pura Parayangan Jagad Kartan. Saya sedikit baca juga dari Youtube dan dari buku-buku juga terkait dengan itu. Seperti pelabuhan. Temuan kita ada beberapa Pura hari ini. Kalau kita tarik abad 10 sampai 13 atau awal abad Mesehi sampai 10 itu dari penggonjongan Sambirenteng sampai Sangsyit itu adalah pelabuhan besar. Pelabuhan besar. Itu pelabuhan yang sangat besar ya. Tetapi hari ini menjadi kurang. Pemirsa ini khusus untuk Bali. Karena ini beliau adalah dari Bali, Bali Utara. Kota tua kita di Singaraja. Tentunya teman-teman supaya tidak pangling ya. Fokus nanti didengerin. Karena ini history, sejarah. Jasmerah. Tidak akan dilupakan. Silahkan Pak Uda lagi. Saya bicara sejarah ya. Sejarah itu selama ini. Itu kan selalu berbicara tentang penundukan. Berdarah-darah gitu. Ada peristiwa yang luar biasa. Karena banyak beraneka ragam untuk negeri ini. Padahal sejarah itu sebuah perjalanan dharma wisata sebenarnya. Sebuah perjalanan dharma. Orang datang keluar daerahnya membawa sesuatu yang memungkinkan untuk menjadi alat tukar di tempat lain. Dan dia membawa satu, apa istilahnya, tanda kutip gitu. Bater ya. Bibit lah ya. Dan tanah Bali itu tanah yang subur untuk menyemai bibit-bibit yang dibawa dari luar. Sejarah mestinya dipahami juga sebagai sebuah proses. Menurut Pak Ngurah Palomata ya. Nah kembali ke buku jejak manusia dan negara singa. Singa gitu kan. Satu. Saya menemukan prasasti berbahan tembaga yang jumlahnya ratusan. Di? Di Bali tersimpan di Pura. Bahkan beberapa sudah diterjemahkan oleh Bali Arkeolog. Jelas sekali berbicara tentang sebuah kerajaan yang namanya Singa Mandawa. Raja Singa Duara. Raja-raja. Iya. Cesari Warmadewa. Cesari itu singa. Iya. Artinya. Ugrasena. 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 Ugrasena juga. Terus Udayana disebut Indrajaya Singa Warmadewa. Wow. Sehingga disebutkan dalam satu cerita, betara Indra turun gitu kan. Berperang melawan Mayadenawa. Iya. Saya sebetulnya itu gelarnya Udayana. Indrajaya Singa Warmadewa. Kemudian kita berbicara banyak sekali raja-raja. Jangan dibuka semua Pak Ngurah. Karena ini kan mesti harus saya akan tindak lanjutin nanti di wawancara berikutnya. Karena saya mau mengupas intro daripada buku pertama Pak Ngurah. Akan saya jadikan nanti rujukan. Saya undang khusus ya. Ya. Pak Ngurah saya undang khusus untuk membahas buku-buku Pak Ngurah di studio kami di Jarak Podcast. Kira-kira tertarik, Kak? Tertarik. Saya tertarik untuk mengabarkan. Iya, karena ini kan perlu anak-anak muda kita. Saya aja tidak tahu. Kalau Pak Ngurah cerita tahun 94, 95 sampai sekarang ini mungkin tahu sedikit tentang perkembangan Bali khususnya. Ya. Kalau ini terkait dengan buku apa yang Pak Ngurah temukan. Ya apalagi temukan fosil sejarah yang memang daerah-daerah dari pelabuhan sampai pura-pura itu. Pak Ngurah tidak sampai mungkin tidak cukup waktunya satu jam, dua jam menjelaskan ya. Saya menyelusuri 24 tahun. 24 tahun. 2016 saya terbitkan yang pertama, Jejak Manusia dan Rasinga. Iya, iya. Kemudian setahun berikutnya saya terbitkan dalam bahasa Inggris. Saya berpikir Bali adalah destinasi wisata. Iya. Dan kemudian sejarah itu sebenarnya untuk pariwisata global. Iya. Sangat menarik. Iya, Eropa. Kemudian yang Inggris itu membawa saya ke Vietnam. Saya bertemu beberapa kali dengan Duta Besar Peru karena ada perjalanan Raja Bali sampai ke Peru. Oh, Raja Bali melakukan traveling ke Peru. Peru, apa istilahnya, Afrika. Apakah sekarang jamannya holiday gitu ya? Jaman dulu bukan. Iya, barangkali salah satu. Iya, holiday gitu. Holiday, vacation lah gitu ya. Holiday, vacation. Kedua juga. Dengan naik apa Raja Bali? Ya, naik kapal. Kapal laut. Iya. Karena belum ada kapal udara kan. Jadi, itu terkait dengan perbudakan. Iya, iya. Kemudian rempah-rempah begitu. Itu memikat semua orang untuk datang ke Nusantara, ya kan? Iya. Kemudian buku ketiga, saya bicara tentang Lorong Waktu. Iya. Singa Duara. Ini nama tempat yang memang terpahat dalam prasasti berbahan tempat yang di Bani. Di mana ditemukan itu? Oh, di mana-mana ada. Oh, ada ya? Di Puru-Puru ada ya? Iya, di Puru-Puru. Oh. Dan buku keempat, kemarin saya bedah di Bandung malah. Bandar Kuti Baning. Wah. Itu bicara tentang sejarah, proses multikulturalisme, dan pluralisme. Baik, baik. Dari perspektif sejarah Pura. Bali itu luar biasa. Dari Pura kita bicara sejarah pluralisme. Ini sudah ada berbahasa Inggris, ya? Buku keempat yang Kuti Baning sudah terbit. Sudah ada di e-book? Belum. Nanti saya rejanakan malah di Inggriskan. Iya, terus di Inggriskan. Untuk kemudian saya jadikan rujukan pemantik. Dikomersialkan, dikomersialkan. Pariwisata berbasis sejarah. Wow, wow. Iya. Sebagian cerdas, Pak Angurah. Karena ini kan nanti ada payment gateway-nya dan lain-lainnya. Itu Pak Angurah bisa mendapatkan income dengan intelektualnya. Kalau itu memang saya belum pernah terpikir, ya? Ya, karena arahnya ke sana sekarang. Pada akhirnya, ya? Semuanya. Se-e-teknologi. Jadi Bali luar biasa. Bali menyimpan beribu-ribu misteri yang membuat orang datang ke Bali. Tetapi tentu dengan perspektif yang... Orang asik aja tertarik. Apalagi kita, saya ini tertarik, Pak Angurah. Terima kasih, Pak Angurah, atas waktunya. Ini kan saya mau bercerita ini. Karena saya, Pak Angurah lama, tidak ketemu. Ini sama saya lama. Terima kasih demikian, bincang-bincang saya sama Pak Angurah Prabowo. Beliau adalah penulis buku. Sama dengan Pak Putri swasta. Master dalam pengalamannya di bidang ekonomi, pengusaha, dan lain-lainnya sekarang. Sudah usia menulis. Sampai jumpa di lain kesempatan, Jarak Podcast. Yang akhirnya dengan Agung Prof. Santi, Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.